Manok yang telah diisi dan dijahit serta dilumuri bumbu, lalu dikukus dalam dandang selama 30 menit agar daging matang dan bumbu meresap. Barulah dipanggang dalam seng panas yang ditutup bara api. Nah ini berarti yang sudah dikukus, kita langsung pindahkan ke oven ini berarti ya. Jadi ini ayamnya atau manok masak bulatnya di oven selama berapa lama Tua? Sudah berapa jam. Sudah berapa jam ya berarti ya? Ini atasnya. Oh atas juga masih dikasih Tua ya? Iya. Jadi biar matangnya merata? Merata. Oh jadi gak hanya di dalam, dari atas pun juga dapat pemanasan ya? Iya. Aduh ini gak hanya di lepas, saya pun juga panas di dari sini nih. Kita karena udah biasa tuh. Penggunaan kayu bakar dan bara api ini memang sangat mempengaruhi pada kualitas rasa dan aroma masakan. Tak heran, bila sampai hari ini Tua Dari masih setia memasak manok masak bulat memakai alat tradisional ini. Ini nih, manok masak bulat ala Kutai Kartu Negara buatan Tua Dari dan juga saya sudah jadi. Wah ini saya udah boleh makan sekarang belum? Mana kawan makan ini, belum masak, lain-lainnya belum masak. Ya mana, makan nih duluan. Siap-siap, nanti kita makan nanti ya. Iya, nanti aja kita makan rame-rame. Kita cuma masak-masak, nanti dulu dulu. Kita masakkan. Masakkan selanjutnya. Nasibah Kepor merupakan makanan khas dari Kutai Kartu Negara. Menu ini dulu menjadi hidangan untuk para raja Kutai di zaman kerajaan. Beras yang telah dicuci bersih dididihkan di dalam periuk hingga mendidih dan airnya kering. Lalu tutup rapat. Yang unik dari nasibah Kepor ini adalah setelah air dalam periuk mulai berkurang, pindahkan periuk ke samping tungku dan diletakkan di atas bara api. Kita langsung masukin apa nih Tua ke dalam sini? Ini tuh, aku nak muter periuk ini dulu. Oh gitu? Iya, muter ini dulu ya sekarang ya. Masih ini ya? Masih ini muter dulu. Ini gak dibuka? Usah nih, kalau dibuka-buka ini mentah, masak pulangnya. Oh gitu. Ini muter kayak gini. Searah jarum jam? Iya. Iya, iya. Ini biar masaknya rata gitu ya Tua. Nah, ini pas di bangun ujung tangkanya nih. Sambil memutar nasibah Kepor, kini tungku digunakan untuk memasak gangan prede. Jukut salai atau ikan asap, serai, benkuas, cabai besar, cabai hijau, tarong asam, bawang merah, bawang putih, dan tak lupa garam merupakan bahan untuk membuat gangan prede. Jukut salai ataupun ikan salainya kita masukkan. Yang setelah dipotong-potong dan direndam ini ya. Iya, iya. Semua atau Tua? Segalanya. Segalanya? Semuanya katanya. Ini ikannya. Ini ya, semua bumbu-bumbu tadi ya. Tarong asam kita masukin dulu ya. Kita masukin tarong asam ya. Cabai-cabainya, jahe, dan yang terakhir, bawang. Bawang. Ini kalau untuk cari ikannya ini Tua, cari bintangnya lah ini kan ikannya, ikan salai ini. Susah nggak sih Tua kalau sekarang? Sekarangnya agak susah lah. Kalau selain ikan, ini kan ikan bawang tadi katanya. Selain ikan bawang itu diganti ikan lain bisa nggak Tua? Ikan lais, bisa. Lais, lepuk, bisa. Di tangan Tua Darilah, makanan langkah di bumi etam Kalimantan Timur ini masih bisa dinikmati. Meski hawa panas dan asap dari tungku tak membuatnya harus menahan rasa pedih, ternyata ia tetap bersemangat membagi pengetahuan tentang memasak masakan gangan prede dan nasi bakefor kepada saya. Gue ngontrol dulu ya. Nah, mau dikontrol sama Tua. Syukur-syukur kalau nasi udah mateng. Hmm, akhirnya gangan prede sama nasi bakefornya udah jadi. Ini kedua-duanya masakan khas Kutai Tua ya. Dan cara membuat nasi juga khas dari Kutai ya. Makanan adalah salah satu simbol budaya dan sejarah yang terwujud dalam balutan rasa. Tua Dari dan keluarganya menjadi salah satu generasi yang masih tetap setia menjaga masakan Kerajaan Kutai agar tak terlupakan oleh zaman. Di mata saya, Tua Dari tak hanya sekedar sosok orang tua yang pandai memasak. Lebih daripada itu, Tua Dari adalah sosok yang sangat peduli dengan kelestarian budaya dan kuliner Kutai. Tua, enak. Enak banget. Ini kalau nasi bakefor ini benar-benar rasanya itu pulen. Terus ada aroma dari kayu bakar itu ya. Terus kalau untuk manok masak bulatnya ini, dagingnya itu empuk, walaupun daging ayam kampung empuk. Terus bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam. Dan kalau gangan predenya itu aroma khas ikan asap ataupun ikan salainya itu benar-benar berasa. Terus rasanya juga ada gurih. Gurihnya ringan karena menggunakan santan. Terus juga ada rasa manis, gurih dan juga asam dari term asam. Yaitu dicampur sama lawar sejenis urap dan juga sambal ataupun piri cabai. Ini benar-benar sempurna dan juga cuara jaminan enak rasanya. Tua, saya habisin boleh nih Tua? Ya silahkan, habisin. Makan lagi yuk. Kekayaan kuliner suatu daerah di Nusantara memang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan hanya karena kaya akan cita rasa, namun kuliner khas daerah selalu menjadi bagian dari identitas sejarah dan budaya daerah tersebut. Terima kasih telah menonton!